Masih dari Kota Bandung, pemirsa sebanyak 35 pasangan bukan suami istri terjaring razia justisi yang digelar petugas gabungan dari Satpo PP, TNI, dan Polri di sejumlah kamar hotel di kawasan Jalan Setiapu di Kota Bandung Kamis Malam. Mereka yang terjaring langsung diboyong ke Mako Satpo PP, Kota Bandung untuk pemeriksaan karena sebagian besar diduga kedapatan akan melakukan tindakan asusila. Petugas gabungan dari Satpo PP, TNI, dan Polri Kamis Malam mengamankan sebanyak 35 pasangan bukan suami istri yang terjaring dalam razia justisi di sejumlah kamar hotel di kawasan Jalan Setiapu di Kota Bandung. Mereka yang terjaring langsung diboyong ke Mako Satpo PP di Jalan RAA Marta Negara untuk dilakukan pemeriksaan lantaran sebagian besar diduga kedapatan hendak melakukan tindakan asusila. Dari pemeriksaan petugas sementara, kebanyakan para pasangan mesum tersebut tidak bisa menunjukkan bukti surat nikah, serta dari KTP-nya kedapatan beralamatkan berbeda dengan setiap pasangannya. Mereka mengaku hanya sebatas pasangan kekasih. Kedepannya nanti kita akan lakukan juga terhadap apartemen atau tempat-tempat tertentu. Jadi mohon kepada masyarakat tolonglah patuhi peraturan perlindungan berlaku di Kota Bandung untuk terkait tindakan asusila ini. Minggu kemarin kita sudah melakukan operasi serupa di kawasan sebelah timur, di Kecamatan Gerat Sondong, 3 tempat kos-kosan. Sebagai yang diketahui terjaring 35 dan 14 disidangkan dengan 4 perkas. Ini kita terus-terusan karena Kota Bandung tidak mau dicap sebagai kota yang syarat tindakan asusila. Mereka yang terbukti melanggar PERDA No. 11 Tahun 2005 tentang tindak asusila untuk selanjutnya akan diproses secara non-justisial atau justisial dengan dilanjutkan ke pengadilan. Selain itu mereka pun dikenakan biaya paksa sebesar 5 juta rupiah. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan Kota Bandung sebagai kota agamis. Yuana Kurniawan, Bandung TV